Makanan yang menyebabkan korban meninggal dunia kembali terjadi di Gresik, Jawa Timur. Empat orang dilaporkan tewas, selesai mengkonsepsi kerang rebus. Berinformasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan informasi tamu-nya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Beritahu bagaimana kronologis berpikir keracunan ini hingga menewaskan empat orang, Gresik. Ya, Gilang. Dari hasil pantoan tim pelikutan Metro TV di Kabupaten Gresik dan juga informasi yang kami kumpulkan dari pihak kepolisian, khususnya dari Posek Bunga, Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik, menyebutkan bahwa peristiwa keracunan yang menyebabkan empat orang warga Desa Abar Ibir, Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik, rewas pada selasa kemarin diakibatkan karena mengkonsumsi sejumlah makanan. Di antaranya adalah yang paling mengemuka adalah jenis makanan laut, yaitu kerang yang lebih dikenal oleh masyarakat di Desa Abar Ibir, Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik, sebagai kerang simping. Dan koronafisnya terjadi mulai sering malam. Informasi dari jenis polisian bahwa pada saat makan malam, enam orang anggota keluarga kena menikmati menu makan malam yang di antaranya adalah menu makanan laut kerang simping. Selesai menikmati makan malam, enam anggota keluarga tersebut merasa mual, kemudian muntah-muntah. Dari peristiwa tersebut, anggota keluarga yang lain dibantu dengan tetangga membawa enam anggota keluarga ini menuju ke rumah sakit Petro Kimia, Kabupaten Gresik. Selesai mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit pada Senin malam hingga Selasa pagi, kemudian diaporkan empat dari enam anggota keluarga ini meninggal dunia secara bergiliran. Empat orang yang sewas, yaitu Mu'inah, 70 tahun, lalu Rukani, 45 tahun, menyusul pada siang hari, pada Selasa siang masuk kami, yaitu Nasihun, 40 tahun, dan juga seorang anak berusia 13 tahun yang bernama Mas Rumbah Piar, meninggal dunia. Selesai melakukan persemayaman, pihak polisi yang menyatakan bahwa terus melakukan penyelidikan, terlebih lagi dua anggota keluarga yang lain kondisinya terus menurun dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Petro Kimia Gresik. Dan dari hasil penyelidikan, pihak polisi yang sudah mencinta sejumlah sisa bahan makanan yang telah dikonsumsi oleh keluarga termasuk korban yang sewas, dan juga bahan-bahan makanan akan segera dilakukan penelitian laboratorium forensik di Markas Kepolisian daerah Jawa Timur. Hingga saat ini, gila pihak polisi yang khususnya dari Posek Bunga telah mendatangkan lima orang saksi untuk diperiksa, dan sebagian besar dari lima orang saksi ini adalah anggota keluarga dari empat korban warga desa Abar Iber yang hewas akibat atau diduga kuat akibat keracunan kerang simping di wilayah Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Kami akan terus mengambil informasi terkait penyelidikan keracunan makanan laut ini, gila. Demikian informasi dari Jawa Timur. Kembali ke Jawa.